cara kerjanya, itu banyak sekali alur-alurnya ya. Nanti akan saya jelasin, terdengar jelas nggak kok internetnya agak terobat. Cek, cek. Masih jelas suara saya? Oke, masuk ya. Nanti akan saya kasih videonya, mungkin dalam potongan-potongan video ya, karena banyak sekali itu algoritmanya. Kemudian untuk hari ini, karena ini adalah pertemuan terakhir menjelang UTS ya, minggu ketujuh, saya sampaikan tata cara untuk penyelenggaraan UTS. Karena UTS masih seperti biasa, diselenggarakan secara online, jadi perlu saya infokan biar nanti pada saat hari H Anda tidak kebingungan. Jadi Anda bisa bertanya langsung pada saat ini terkait dengan pengumpulan UTS. Untuk UTS, saya sampai saat ini belum mendapat info dari DAK dan juga di dashboard dosen, itu juga belum terlihat kapan Anda penyelenggaraan ujiannya ya, untuk kecerdasan buatan dan kapan pengumpulannya. Yang jelas yang saya tahu, UTS itu diselenggarakan ketika Anda pertama kali masuk setelah libur Idul Fitri ya, jadi diselenggarakan mungkin di awal-awal bulan Mei ya, tanggal sepuluhan. Nah, untuk kerinciannya, tanggal berapa-berapanya, sampai saat ini saya belum tahu di dashboard, belum ada informasinya. Di dashboard kalian gimana? Sudah ada atau belum? Enggak ada, Bu, kalau di dashboard. Cuma kalau kita paling ngacunya di kalender yang ada update-an yang di kalender terbaru itu, tanggal 17. Tanggal 17, kalian agad demik ya? Iya, Bu. Oke, ya. Oke, gak apa-apa. Karena memang mungkin masih lama juga ya, waktunya ya, kurang lebih sebulan. Baik, ini saya share sedikit, memang secara resmi. Secara resmi, soal ini nanti akan di-share pada saat hari pertama sesuai dengan jadwal kalian ya, sesuai dengan jadwal kalian. Tapi ini saya share sedikit sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran bagaimana soal UTS-nya dan bisa Anda cicil dari sekarang. Karena kemungkinan besar dosen-dosen lain dengan mata kuliah berbeda. Mungkin ada 10 mata kuliah ya, Anda semester ini, itu tugasnya kurang lebih sama gitu ya. Jadi semacam, ada yang kayak project, ada soal-soal dan lain sebagainya. Jadi langkah baiknya, mungkin lebaran Idul Fitri dicicil ya. Karena cukup lama kalian liburnya, dicicil agar nanti pada saat pengumpulan Anda tidak terlambat ya. Disesuai dengan deadline-nya. Ini saya share, resensinya sudah ya. Sudah terlihat? Masih loading, Bu. Ini mohon maaf, koneksinya agak terobot dari tadi. Makanya saya off-cam. Sudah? Sudah, Bu. Yang lain bagaimana? Sudah, Maso. Sudah, Maso. Sudah, Maso. Sudah, Maso. Sudah, Maso. Sudah, Maso. Ini ya. Untuk UTS, seperti biasa, kurang lebih 2 tahun terakhir semenjak pandemi. Untuk UTS, ujian-ujian ya. Itu semuanya diselenggarakan secara online. Apalagi sekarang, Amikom masih blended ya offline dan online. Jadi semuanya diselenggarakan secara online untuk ujiannya. Ini adalah berupa penugasan mandiri yang Anda lakukan sendiri di rumah ya. Dan sifatnya perorangan atau individu ya. Untuk UTS-nya, Anda nanti disuruh untuk membuat sebuah makalah tentang pemanfaatan AI. Ini bisa berupa contoh produk atau aplikasi berupa software ya. Yang pernah dibuat oleh perusahaan ataupun organisasi. Tentu saja pada saat ini, banyak sekali ya perusahaan atau organisasi yang sudah memanfaatkan AI untuk kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal pertemuan. Contohnya kemarin deteksi pengunjung menggunakan masker atau tidak. Ada kemudian juga ada deteksi jarak aman atau tidak dan lain sebagainya ya. Itu berkaitan dengan TKI. Yang pertama tentukan dulu judulnya. Ini bisa Anda cantumkan di halaman covernya ya. Atau nama aplikasinya. Biasanya perusahaan-perusahaan punya nama aplikasinya dan itu brandingnya kuat ya. Jadi biasanya kata-katanya atau judul-judulnya unik. Tidak apa-apa. Ini sebagai contoh ya. Jadi diimplementasikan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi Anda tentukan judulnya ataupun nama aplikasinya. Anda susun sedangkan rupa ya. Kemudian yang kedua di dalam... Cek-cek. Halo. Maaf ya. Keluar tadi saya. Sampai di mana ya tadi ya? Dengar suaranya? Dengar Bu. Dengar Bu. Baru sampai branding yang kuat terus judulnya keluar langsung. Sama judulnya yang unik-unik. Saya teruskan lagi. Oke. Itu nanti judulnya ditentukan. Kemudian nama aplikasinya ya. Biasanya kalau itu perusahaan, karena ini berbasis mungkin profit, atau biar lebih famous gitu, terkenal gitu, aplikasinya mereka menggunakan kata-kata atau judul-judul yang unik ya nama aplikasinya. Nah itu silahkan disebutkan. Itu Anda tuliskan di halaman cover. Kemudian yang kedua, di halaman dalam atau kontennya, konten dari naskah makalahnya itu, Anda tuliskan kegunaan aplikasi tersebut. Ini cukup singkat saja, kurang lebih satu atau dua paragraf ya. Jadi, tidak satu halaman, tidak. Paling ini cuma dua paragraf, setengah halaman lah ya. Kegunaan aplikasi tersebut. Fungsinya buat apa, kemudian apalah Anda jelaskan tentang aplikasinya. Kemudian, tentu saja yang paling penting di sini adalah nama algoritma yang digunakan pada pembuatan aplikasi tersebut. Jadi, nanti Anda cari sumbernya, kira-kira aplikasi tersebut menggunakan algoritma apa. Nah, nanti Anda jelaskan cara kerja dari algoritmanya. Tentu saja Anda bersumber dari paper ilmiah yang terbit di jurnal atau preceding ya. Silahkan Anda cari tahu ya. Kemudian, tidak boleh mengambil dari blog atau skripsi yang tidak jelas sumbernya. Jadi, ini silahkan untuk cara kerja dari algoritmanya. Itu Anda cari ya sumbernya pada paper e-book ya. Karena mungkin kalau dari perusahaan mereka taunya, oh, ini nama aplikasinya, kemudian penggunaannya ini gitu ya, algoritmanya apa. Tetapi, cara kerjanya tentu saja itu adalah rahasia mereka. Jadi, silahkan Anda cari tahu. Dengan cara mencari di paper-paper ilmiah, nanti Anda tinggal ketikan keywordnya, yaitu algoritmanya. Nah, ini semua Anda rangkum di dalam sebuah makalah ya. Ini ketentuan format laporannya. Cek, suara saya masih jelas? Masih, Ibu. Ibu. Kok hilang? Masih ya? Masih, Ibu. Ibu, masih. Halo? Oke, ya. Format laporannya terdiri dari cover, kemudian kertas, kayaknya agak delay deh ini ya. Kertasnya A4, left dan top marginnya itu 4 cm, kemudian right and bottomnya, untuk marginnya 3 cm. Kemudian single paragraph, untuk fontnya, times new romance, size 12. Nah, untuk jumlah halamannya, nanti satu halaman cover, kemudian 2 sampai 3 halaman isi. Jadi, 2 sampai 3 halaman isi itu memuat kegunaan algoritmanya dan cara kerja algoritmanya. Nah, kemudian 1 halaman referensi atau sumbernya. Jadi, nanti minima 3 buah referensi. Jadi, dalam 1 halaman referensi di halaman terakhir, itu nanti memuat halaman referensi atau sumbernya, minima 3 buah referensi. Nah, 3 buah referensi itu dari paper ilmiah yang terbit di journal, proceeding, maupun e-book. Nah, untuk penamaan filenya ini dalam bentuk PDF, AI, kemudian underscore, diikuti oleh 4 digit name Anda. Kira-kira seperti itu untuk ketentuan format laporannya, jadi cukup singkat ya. Berarti kalau di total semuanya halamannya, minima ada 4 dan maksimal ada 5. Kemudian, yang perlu saya garisbawahi di sini adalah, saya akan memberikan penilaian, salah satu parameter penilaiannya adalah berdasarkan tingkat similarity document. Artinya apa? Kalau misalnya Anda kopas dari temannya, atau kopas dari referensi yang Anda cari, misalnya Anda tinggal kopas gitu, kemudian Anda taruh di makalah Anda, itu nanti tingkat similarity-nya akan sangat tinggi. Nah, semakin tinggi tingkat similarity, maka nilainya juga mungkin akan semakin rendah. Jadi, saya sarankan kepada Anda, jangan Anda melakukan kopas terlalu banyak ya. Jadi, Anda lakukan para prase untuk menghindari yang namanya plagiat ya. Caranya bagaimana? Jadi, Anda baca dulu, kemudian Anda pahami, setelah itu Anda tuliskan di makalah Anda itu dengan bahasa Anda sendiri ya. Dengan bahasa Anda sendiri. Jadi, tentu saja itu menghindari nilai similarity atau kesamaan dokumen itu rendah, sehingga terhindar dari yang namanya plagiat ya. Ini kenapa penting saya tekankan, saya ingin membiasakan Anda untuk membuat sebuah paper atau laporan yang terhindar dari yang namanya copy paste ya. Ini nanti berakibat buruk, terutama nanti pada saat nanti Anda skripsi ya. Itu akan menjadi faktor penilaian ketika sebuah laporan ilmiah atau paper yang terindikasi plagiat gitu ya. Jadi, itu nanti sebelum disubmit, kalau misalnya itu berbayar. Kalau saya kebetulan saya langganan turunitin, jadi saya unlimited gitu ya. Nah, pada saat nanti dikumpulkan ke saya, salah satu parameter penilaian saya adalah saya mengecek dokumen kalian apakah unsur plagiatnya tinggi atau rendah. Kalau rendah similarity-nya, maka mungkin poinnya akan lebih baik daripada teman kalian yang misalnya similarity-nya cukup tinggi. Ya, begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk penamaannya itu file-nya AI atau nama, Bu? AI, di sana ada tulisannya ya. AI underscore empat digit terakhir name Anda. Jelasin, Mas? Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ditanyakan? Kemudian pesan saya untuk menghindari yang namanya keterlambatan, keterlambatan pengumpulan, karena saya tidak mentorerir bagi kalian yang terlambat dalam mengumpulkan UTS. Artinya bisa dikatakan tidak ada alasan. Kenapa demikian? Saya menyarankan ke Anda, Anda mengumpulkannya maksimal H-2. Ya, H-2. Agar kalau misalnya H-2 itu terjadi trouble, entah itu listrik mati, atau listrik matinya dalam jangka waktu lama, misalnya seharian gitu listrik mati ya, itu masih bisa kekejar untuk mengumpulkan. Atau mungkin koneksi internetnya yang di tempat Anda mungkin kurang bersahabat seperti itu, nah Anda masih bisa mengejar, karena waktunya masih cukup ya H-2 hari. Jadi, jangan Anda mengumpulkan, misalnya dikumpulkan hari Senin jam 12 siang misalnya. Anda mengumpulkannya misalnya jam hari Senin juga, kemudian jam 12 kurang 5. Tidaklah misalnya koneksinya sering mati, dan juga nggak bisa nge-upload file-nya. Nah, saya tidak ingin nanti ada mahasiswa, kemudian nolai saya atau ima saya, terkendala masalah teknis. Atau bahkan misalnya Anda kelupaan gitu. Bu sudah selesai, tapi saya lupa upload-nya ya. Kalau memang sudah selesai, segera Anda upload ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Lebih dari 3 halaman boleh? Boleh. Tapi nggak banyak-banyak juga ya, Mas. Misalnya 3,5 atau 4 halaman gitu ya. Untuk isi ya. Untuk isi. Boleh lah. Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Cukup, Bu. Cukup ya. Kayaknya koneksi saya dari tadi terobol-terobol terus ya. Yang lain bagaimana? Oke. Oh ya, video-video saya yang sudah saya share itu tolong diperhatikan ya. Artinya Anda pahami. Saya ngecek beberapa video sangat rendah view-nya. Ini saya ada pertanyaan nih. Jangan-jangan kalian nggak pernah nonton videonya. Bagaimana? Bercuma dong. Saya bikin video. Tapi belum semuanya. Itu. Itu bahkan video saya yang terakhir tentang suami intelligence ya. Cuma beberapa aja itu view-nya. Nggak lebih dari 20 ya. Padahal saya kan ngampu 2 kelas. Harusnya sekitar 70-an atau 80-an ya. Begitu juga dengan video-video yang lain. Jadi gini. Walaupun makanya saya itu lebih suka offline ya. Tapi offline itu terkendala karena ya itu tadi waktunya cukup singkat ya. Jadi ketika ada perhitungan matematika gitu harus ngurit-ngurit bapan tulis juga agak kesulitan. Dan juga saya harus berbagi fokus antara yang di rumah dengan yang di kelas gitu ya. Jadi makanya saya sampaikan lewat video. Tapi saya berharap Anda menonton videonya. Jadi jangan asal. Oh iya nanti ditonton. Tapi ternyata enggak. View-nya cuma sedikit loh itu. Harusnya kan ada 70-80 view. Misalnya semua mahasiswa yang menonton. Jadi setiap perkuliahan tidak hanya mengandalkan presensi ya. Presensi itu tidak dijadikan parameter ya. Untuk penilaian mata kuliah ini gitu. Jadi tadi kalau misalnya ada yang enggak bisa presensi ya sudah. Nggak apa-apa. Toh juga presensi saya sebagai dosen itu juga memang enggak trouble ya. Jadi saya di kelas ini kok cuma ngajar empat kali loh. Padahal harusnya kita kosong cuma sekali ya. Jadi kemarin enggak tahu. Kalau mata kuliah yang lain, kelas-kelas yang lain itu sesuai. Untuk jumlah pertemuannya. Tetapi khusus untuk kelas ini itu yang terdata cuma empat. Makanya tadi ada yang komplain temannya ya. Mungkin enggak ada ya. Mungkin salah satunya itu. Gitu? Mau tanya, Bu. Kalau cuma presensinya sudah enam sih gimana? Kalau sudah enam? Ya, dikitnya itu sudah enam. Bukan empat lagi. Ya, berarti enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mungkin di sayanya ya. Di sayanya troublenya cuma empat loh saya ngajarnya. Di kalian ada enam ya? Benar berarti. Benar. Makanya saya kemarin ngecek loh. Masa saya itu enggak pernah. Maksudnya kosong cuma sekali di awal itu. Tapi kok persensi saya sebagai dosen itu cuma empat kali. Tapi saya enggak tahu. Mahasiswa saya cuma maksimal empat atau enam. Berarti kalau enam berarti sukses, Mas. Maksudnya berhasil ke rekod gitu. Yang punya saya yang. Habisnya enggak tahu teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke. Sementara abaikan aja presensi ya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada. Demikian tadi penjelasan saya untuk. Apa? Untuk penjelasan UTS ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika penyampaiannya sering terjadi trouble. Untuk koneksi internetnya. Kemudian bagi yang mudik. Hati-hati di jalan. Mungkin di minggu-minggu ini banyak mahasiswa yang sudah mudik ya. Karena tadi di kampus juga sepi sekali ya. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman kalian yang sudah mudik ya. Hati-hati di jalan. Selalu jaga kesehatan. Kalau saya balik ke Jogja ya. Kita ikuti sesuai dengan prosedur ya. Protokol kesehatan. Kemudian juga dipersiapkan waktunya. Waktunya kelamaan libur. Jangan membuat Anda lengah ya. Siapkan bahwa Anda mau ke kampus lagi nanti setelah lembarannya. Isunya sih katanya. Isu ya mungkin wacana ya. Wacana itu setelah lebaran semua mahasiswa akan full offline ya. Rencananya seperti itu. Tetapi sesuai dengan Sikon ya. Kita lihat saja nanti bagaimana keputusan dari rektor gitu ya. Saya sudahi untuk perkuliahan hari ini. Semoga kita semua dalam lindungannya dan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.